Intro Ratusan pedagang mendatangi pasar Inpres, pasar Minggu Jakarta Selatan pada Senin pagi. Sambil melihat dari kejauhan, para pedagang mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak atas musibah kebakaran yang menghamoskan kios mereka Senin malam lalu. Data sementara total ada 268 kios hamus terbakar. Perugian tiap pedagang mencapai puluhan juta rupiah. Abis semua ya Bu? Abis semua Bang. Abis belanja ya Bu? Iya juga setok memperasaan besok mau puasa pertama kan. Kalau jualan rame, abis belanja banyak. Ini aja banyak lah orang capi bawang. Kalau sayuran dahan gak seapa kan. Ya capi bawang, ya macam-macam juga banyak. PLT Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji yang tiba di lokasi pada Senin pagi menyatakan akan merelokasi pedagang agar tetap bisa berjualan selama bulan Ramadan. Kita mengingatkan bahwa bangunan terbakar tentunya kan rawan ya. Jadi saya minta kepada penerjaman pasar mohon para pedagang tidak, sementara tidak memasuki lokasi bangunan terbakar. Karena kita tahu ini bangunan tua, sudah 25 tahun lebih usianya. Kebakaran besar menghanguskan ratusan kiosk di Pasar Impres, Pasar Minggu, Senin malam lalu. Sejumlah mobil dan motor yang terparkir di lantai atas pasar juga hangus terbakar. Api diduga berasal dari lantai dasar yang merambat hingga seluruh lantai. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Terima kasih telah menonton!